Sidang kasus pencabutan rumput Ilalang berujung bentrokan antara keluarga terdakwa dan pelapor. Ya, usai berkelahi, kedua pihak yang terluka kembali saling lapor ke polisi. Perkelahian antara kedua kubu ini berlangsung di halaman gedung pengadilan negeri Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan. Perkelahian ini berlangsung sesaat sebelum sidang digelar. Ironisnya, saat terjadi perkelahian tidak ada satupun anggota polisi atau petugas pengamanan pengadilan. Akibat perkelahian ini, tiga orang mengalami luka dan saling lapor ke Polreskoa. Pangkal dari perkelahian ini adalah persidangan kasus pencabut rumput Ilalang. Sembilan orang warga desa Tonasa, Tombolo, dilaporkan tetangganya karena mencabut rumput Ilalang di lahan mereka. Namun tetangga mereka menyatakan bahwa lahan tersebut adalah lahannya. Jaksa akhirnya menjerat ke sembilan terdakwa dengan pasal 170 KUHP tentang pengerusakan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Syainal Syam, TV1 mengabarkan.